Suara dentuman dan getaran untuk ketiga kalinya menghebohkan yang membuat panik sebagian warga Batam ke Pulau Riau pada selasa siang 10 Juli 2018 kemarin. Terkait kejadian ini, Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantama 4 Tanjung Pinang memberikan perhatian khusus untuk mencari sumber dentuman. Namun hingga saat ini, Kamis 12 Juni 2018, sumber dentuman dan getaran yang terjadi sekitar 1446 waktu Indonesia Barat itu masih misterius. Warga mengira sumber dentuman dan getaran itu berasal dari gempa. Pasalnya, sebagian kaca-kaca rumah warga ikut bergetar. Gentaran dan dentuman ini pun sampai ke pulau yang berdekatan dengan Batam, seperti belakang Padang dan Bintan. Komandan Lantama 4 Tanjung Pinang, laksamana pertama ribut Eko Suryatno, mengaku telah membentuk tim khusus yang tengah melakukan penelusuran sumber dentuman tersebut. Apabila dentuman tersebut berasa dari ledakan, dipastikan akan meninggalkan bekas. Sedangkan, jika ledakan berasa dari dalam laut, pasti akan meninggalkan cairan seperti minyak. Kita masih situasi normal. Karena kan begitu ada eskalasi, tingkat kesiagaan kita naik dari 3 ke 2 ke 1. Paling kalau 3, kita menggunakan standar operasi prosedur aparat yang tereksisting. Ada berita dari rekan-rekan media, lempar lagi ke lapangan, tolong cek ada nggak masuk lagi data, diolah apa nih kira-kira sumbernya apa. Kita juga koordinasi ke pemerintah daerah, ke aparat samping, terdekat. Yang terdekat misalkan di sana letaknya ada perusahaan kah, instansi militer, polri, ya kita tanya. Sebelumnya, dentuman juga pernah terjadi pada 26 Desember 2017, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat siang. Kemudian terjadi lagi pada 29 Januari 2018 lalu, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang. Saat itu, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kelas 1 Hang Nadiem Batam, menjelaskan, dasar analisa BMKG di Tanjung Pinang tidak tercatat adanya getaran atau siismik. Namun hasil monitoring BMKG di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa hanya satu alat sensor siismik menyantat getaran tersebut. Namun sinilah masih terdapat banyak kebisingan atau noise, sehingga sulit memastikan sumber getaran. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.